Masak lodeh sayur keladi asam pedas dan goreng telur Hai teman-teman, Assalamualaikum Sebelum memasak, ini saya mau pergi memetik sayur keladinya dulu Memetiknya secukupnya saja sesuai kebutuhan Ini saya memetik sayur keladinya sekitar 5 batang Oh iya teman-teman, disini saya mau memasak sayur keladinya dengan biji kacang tanah Dan sebelum biji kacang tanahnya dimasak, saya mau rebus dulu sebentar Supaya kacang tanahnya empuk Kalau kacang tanahnya sudah mendidih, matikan api kompornya Dan biarkan airnya dingin baru diangkat Dan dimasak lagi pakai air baru Itulah salah satu saran dari orang tua kalau memasak biji-bijian Supaya biji-bijiannya cepat empuk Disini saya juga mau merebes sayur keladinya dulu sebelum dimasak Supaya kalau dimakan sayur keladinya tidak gatal Kalau sayur keladinya sudah empuk, angkat dan tiriskan Lanjut, masak lagi biji kacangnya sampai airnya mendidih Kalau sudah mendidih, masukkan bumbu-bumbunya yang sudah dihaluskan Setelah bumbu-bumbunya dimasukkan, lanjut masukkan sayur keladinya yang sudah direbes tadi Oh iya, bumbu-bumbunya disini saya pakai bumbu seperti biasa ya teman-teman Bumbu-bumbu sayur lodeh yang dipakai setiap hari Seperti cabai, tomat, bawang merah, bawang putih, terasi, micin, garam, dan terakhir air asam jawa Sebelum api kompornya dimatikan, seperti biasa, jangan lupa koreksi rasa Dan sebagai launya disini saya mau menggoreng 5 butir telur Dan membumbui telurnya dengan bumbu sisa sayur lodeh keladinya Kocok-kocok terus telurnya sampai bumbu dan telurnya tercampur merata Kalau bumbu dan telurnya sudah tercampur merata Goreng sedikit demi sedikit Disini saya menggoreng telurnya 2 kali Karena kalau digoreng 1 kali, minyak yang saya tuangkan di wajan terlalu sedikit Tidak cukup untuk menggoreng 5 butir telur 1 kali Kalian kalau menggoreng telur ceplok, suka membumbuinya dengan sambal Atau cuma pakai garam halus saja teman-teman Kalau saya suka membumbui telur ceplok dengan garam halus saja Tetapi kali ini saya membumbuinya dengan sambal Karena ada sisa bumbu sayur lodeh keladinya Ya pakai saja membumbui telur ceploknya Karena sia-sia dong dan membazirkan kalau tidak dipakai sambalnya Apalagi sekarang harga perbumbuan naik semua Kalau telurnya sudah kelihatan kecoklatan Jangan lupa dibalik ya teman-teman Supaya matangnya merata luar dalam Kalau telurnya sudah matang luar dalam Angkat dan taruh di wadah Dan siap untuk disajikan makan barang-barang bersama keluarga Siapkan nasi putih Sayur lodeh asam pedas Biji kacang tanah dan keladi Ikan, teri, goreng Karena saya sudah bosan Makan pakai laut telur dari kemarin Disini saya pakai laut teri saja Seperti biasa sebelum makan jangan lupa berdoa Terima kasih sudah menonton Sampai jumpa di video berikutnya Assalamualaikum